Yang memirsa kita ke berita selanjutnya, dalam rangka memperingati Hut Bayangkara ke-75, Kapolres Ngada bersama dengan pejabat terkait mengikuti upacara secara virtual di Aula Polres Ngada. Polres Ngada akan siap mendukung program-program pemerintah dalam pemberian vaksinasi dan penanganan COVID-19. Dalam upacara yang digelar secara virtual, Kapolres Ngada bersama dengan Bupati Ngada, Ketua DPRD Ngada, Kasdim Kodim 1625 Ngada, Pasi Intel Kajari Ngada, dan juga pejabat yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Japawa mengikuti upacara dengan hikmat. Tak lupa, protokol kesehatan juga tetap dilakukan saat prosesi upacara virtual. Saat kegiatan upacara selesai, Kapolres Ngada memotong tumpeng dan memberikan potokan pertamanya kepada Wak Kapolres Ngada. Selanjutnya, Kapolres Ngada didampingi Bupati Ngada, Ketua DPRD Ngada, Kasdim Ngada, dan juga Forkopimda melakukan peninjauan langsung dua gerai vaksinasi presisi Polres Ngada di Kota Bajawa. Kapolres Ngada, Rio Cahyowi, dimengatakan, Polres Ngada siap mendukung apapun program dari pemerintah dalam pemberian vaksin dan juga penanganan COVID-19 bersama dengan TNI, Pemda Ngada, dan juga stakeholders lainnya. Tentunya apapun program dari pemerintah kami siap mendukung, dan tentunya untuk program dua kali lipat kami selalu siap sedia. Tentunya tidak bisa kami berdiri sendiri tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga TNI. Untuk vaksin dua kali lipat kami siap, dan tentunya harus ada dukungan pasti dari pemerintah untuk berupa vaksin dan juga alat-alat pendukungnya, sehingga kami bisa cepat distribusikan kepada masyarakat. Kami rasa tidak ada masalah, kami siap dengan apapun program pemerintah. Kalau memang ada tiga kali dua kami juga tetap siap, kami sudah komunikasi dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Dande, kami semua siap mendukung, asalkan peralatan dan ketersediaan alat-alat yang dibutuhkan semua bisa dipenuhi. Bupati Ngada Andreas Paru juga mengatakan, pemerintah daerah sangat mengapresiasi Polri, khususnya Polres Ngada, yang membantu percepatan penanggulangan dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Ngada, bersama dengan TNI dari Kodim 1625 Ngada. Pemerintah daerah pertama-tama menyampaikan selamat untuk Indonesia dan negara Indonesia yang 75. Dan kami juga menyampaikan apresiasi dengan kerjasama yang baik, selama ini TNI Polri, Pemda ini bersinergi dengan baik, khususnya dalam penanganan, penanggulangan maupun pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngada. Ketua DPR Dengada Bernardinus Dengebu menambahkan, sebagai lembaga dewan, pihaknya sangat berterima kasih dan mengapresiasi anggota kepolisian dari Polres Ngada dalam tindakan nyata dengan penerapan 3M dan 5T, serta pemberian vaksinasi masal bagi warga di Kabupaten Ngada. Dengan adanya sosialisasi tentang COVID-19 dan pemberian vaksinasi, diharapkan seluruh warga di Kabupaten Ngada akan segera mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dari Nusa Tenggara Timur, Elvin Basan melaporkan.